Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja Sejumur tidak ada yang banyak Sebelum kita mulai hari ini belajarnya Alakabaknya kita berdoa terlebih dahulu Dan Bapak minta kepada ketua kelas Untuk memimpin doa hari ini Agar pebelajaran kita hari ini Bisa berjalan dengan lancar Silahkan kepada ketua kelas Mimpin doanya untuk Baik Pak Baiklah teman-teman sekalian Untuk mengawali Pelajaran kita pada pagi hari ini Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas Yang sudah memimpin doa hari ini Mudah-mudahan doa Anak-anak semua itu Di hijabat oleh Tuhan yang mahasiswa Sebelum mulai ke tahap selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kepada kamu semua Karena pelajaran kita nanti itu akan ada diskusinya Jadi silahkan kamu pakai maskernya Jangan dilepas Agar kita terhindar dari Kebahayaan virus korona yang masih Belum hilang dari Kehidupan kita Jadi seperti itu Sudah dipasang ya semuanya Baik Materi aja yang Bapak kirim lewat PA Sudah dibaca semua ya sebelumnya Siapkan Bagus Nah itu adalah materi yang akan kita pelajari Pada pertemuan hari ini Yaitu tentang struktur bumi Dan pergeseran penuh Penuh lara Pada pertemuan sebelumnya Itu kita sudah mempelajari tentang Rotasi dan revolusi bumi Nah Rotasi dan revolusi bumi itu Adalah aktivitas Planet Yang membelilingi Matahari ya kan Masih ingat kan Ya Nah yang rotasi Kira-kira apa itu rotasi Ada yang masih ingat Rotasi Pak Silahkan Rotasi adalah Perputaran bumi pada polosnya pak Bagus Rotasi adalah Perputaran bumi pada Terima kasih Jadi itu adalah Pemeriksa dari rotasi Dan bumi itu Setelah terbentuk Dia berotasi Dan berevolusi Dan pada awal bumi terbentuk Itu bumi tidak bisa ditinggal Karena menurut beberapa teori Bumi itu pada awal terbentuk Masih sangat panas Dan lama-lama Mendingin Dan lama-lama Terbentuklah bumi Seperti yang kita lihat Ada sekarang Ini Jadi Kita akan memelayari struktur bumi ini Jadi kita nanti akan tahu Bumi kita ini sebenarnya Ada berapa lapis Jadi kita ini Di lapisan keberapa tinggalnya Dan kemudian Kenapa sampai ada Apa namanya Kita tahu kan Ada samudera Ada dunia Nah kenapa sampai ada di Amerika Itu ada Gajah Dan biasa ternyata Juga ada gajah Nah itu karena dulu Ada beberapa teori Yang mengatakan bahwa Benua ini Buminya besar Bersatu Dan lama-lama Dia terpisah Nah itulah Yang disebut dengan Gerakan ya MPE Jadi Bumi yang kita lihat sekarang itu Berbeda dari Awal Pembentukan Daun Nah Ini adalah Materi yang akan kita Pelajari Yaitu struktur Lapisan buki Dan pergeseran Pembentukan Nah Tujuan pembelajaran Pada hari ini Yang pertama Setelah mengamati Kayak video Jadi nanti akan Bapak kayakan video Kamu mengamati Peserta didik Dapat mengidentifikasi Struktur lapisan Bumi Jadi akhirnya Kamu nanti akan tahu Bagaimana Struktur Lapisan buki Kita tempat Ya Kemudian Dan masalah dampak Penggerasan kedua Terhadap Liruman sekitar Dengan tepat Yang kedua Setelah mencari informasi Dan data Dari berbagai sumber Peserta didik Mampu membuat Laporan Hasil analisis Terkait masalah Dampak Pergeseran genua Terhadap lingkungan Sekitar Nah Nanti akan Bapak jelaskan APD nya ada Dan akan Bapak tampilkan Nanti Kemudian Melalui presentasi Hasil analisis Nah Itu laporan Yang kalian buat Kalian akan Mempresentasikan Peserta didik Mampu Mampu Memkomunikasikan Pendapat Tentang permasalahan Yang dihadapi Dan Memukakan Solusi Ya Jadi kalian nanti Akan mencari Solusi Dari permasalahan Wilayah kita Yang sering Terjadi Lepas Membukti Dan lain-lain Akibat Dari Pergeseran Benuh Benuhan Terhadap Kehidupan Di lingkungan Kita Nah Itu dia Tujuan Pembelajaran Kita hari ini Nah Ini adalah Video yang Bapak Jelaskan Pada Tujuan Pembelajaran Tadi Jadi kalian Silahkan Amati Ketika Video ini Nanti Sayang Dan Jika Ada yang Ingin Ditanyakan Akibat Dari Setelah Penayaran Ini Mungkin Timbul Pertanyaan Silahkan Kalian Corek-Corek Dari Sekarang Bapak Akan Memberikan Kesempatan Untuk Pertanyaan Pada Akhir Penayangan Video Selesai Paham? Ini Dia Silahkan Diamati Patahan San Andreas Di Amerika Utara Patahan Semangko Di Sepanjang Pulau Sungatera Pangun Pangun Pahalian Filippine Dan Pegunungan Himalaya Yang Lebontak Di Benua Atasnya Beberapa Bentuk Muka Pahalian Tadi Merupakan Hasil Dari Pergerakan Lenteng Bumi Terdiri Dari Beberapa Lapisan Nah Dimulai Dari Pahalian Dalam Adalah Pahalian Dalam Selanjutnya ada lapisan inti luar, diatasnya lagi ada lapisan makar bumi atau astenosa, kemudian bagian paling luar atau lapisan paling kuat itu kerap bumi. Nah, karena bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa okeman pen-pen ketikonis. Ada yang ingin menanggap sebelah menonton video tadi? Nah, boleh, silakan. Berarti Pak, bumi misalnya ini seperti penurut-penur siapa? Dan kita dipercayakan telurnya? Betul sekali. Pertanyaan dari teman kau tadi mengatakan berarti bumi kita ini seperti telur bus. Oke. Bisa diasumsikan atau digamparkan seperti itu dan gambarannya jangan cepat sekali. Memang lapisan putih kita itu ada beberapa lapis. Kalau diibarankan seperti telur, itu kita berarti tinggal di cangkangnya, ya kan? Karena bagian itu lah yang keras. Sementara di dalamnya ada guning telur dan guning telur, itu kita ibarankan sebagai kinti dengan mantel. Nah, karena bagian dalam itu cair, maka memungkinkan untuk cangkang tadi bisa bergerak ke mana-mana. Pertanyaan yang bagus, ada yang lain? Baik-baik, bukannya Pak. Boleh. Jadi Pak, bukannya kita rancangkan di buku, apakah karena gerak ke lampin tadi, Pak? Jadi, kenapa sampai di buku dulu sering terjadi dapah? Apakah karena pergerakan lampin tadi? Pertanyaan yang bagus sekali, tapi tidak akan bapak jawab sekarang. Nah, kata kebetulan pertaniannya memang akan bapak jadikan sebagai tugas kamu. Tugas kamu untuk penganalisisnya. Apakah memang karena pergerakan lampin lah, atau ada faktor lain yang menyebabkan kenapa wilayah kita ini sering terjadi ke tempat. Hal ini di provinsi itu, kamu akan bapak bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok-kelompok terken, divergen, dan transfer. Nah, pada pertemuan, pada hari grup WA, itu kamu sudah bapak bagi menjadi tiga grup. Ya kan, tiga kelompok. Dan silakan kamu nanti setelah ini, menggabung ke masing-masing kelompok berdasarkan pembagian yang sudah bapak bagi di WA tersebut. Ini lebar kerja yang akan kalian analisis. Laporan yang bapak harapkan yang kalian kerjakan, itu ada kriterianya. Yang pertama, penipuan tiga kelompok. Bapak harapkan yang sudah berdari, bukan. Kayaknya, kita akan memutuskan air yang baru. Yang pertama, saya akan memutuskan air yang baru saja. Iya, saya akan memutuskan air yang baru saja. Yang lain, saya akan memutuskan air yang baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyebab seringnya terjadi gempa di Sumatera adalah Karena Satu Indonesia terletak di wilayah Solusi untuk kita yang tinggal di wilayah yang sering terjadi gempa bumi Satu Ketika gempa terjadi Tidaknya kita jangan panik dan tegak wasmada terhadap rupu Menurut kami Penyebab seringnya terjadi gempa di Sumatera adalah Karena wilayah Indonesia terletak di atas tiga lempek Dan ada pun solusi untuk kita yang tinggal di wilayah yang sering terjadi gempa bumi Menurut kami dan kedua yaitu Yang pertama Kita dapat membuat rambu jalur evakuasi Ketempat yang lebih tinggi Untuk menghindari jua Kita dapat berlindung ke lapangan Menghindari runtuhan bangunan Dan yang ketiga atau yang paling penting yaitu kita tidak boleh panik Baiklah Baiklah Dari presentasi dari kelompok kami Yaitu kelompok difendensi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita simpulkan pada pertemuan hari ini Yang pertama polineris truktu Truktu bumi itu ada tiga lah Rapis Rapis Yang pertama ada kerat Terang bumi Kemudian Mantel bumi Kemudian Inti bumi Lampu sekali Itu adalah Kesimpulan dari materi struktur Fruktu? Fruktu bumi Nah Kemudian Perkesanan penua Nah Perkesanan penua itu Kenapa saja bisa terjadi? Karena memang Adanya halus yang ada di dalam Fruktu bumi Ya Sehingga menyebabkan Lempeng yang ada di permukaan Matgara tersebut Bergarak Jadi itu kesimpulan pelajaran kita Pada hari ini Jadi sebelum kita mengakhiri Bapak punya soal evaluasi Dan soal evaluasi Dan soal evaluasi itu juga Sehingga Bapak intang Jauhnya akan memasing-masing Tidak ada yang Melihat buku Jadi Bapak akan menilai kesimpulan kalian dari sini Lagi yang kedapatan Ya nanti Kira-nya juga akan menaruh Ya Untuk pertemuan kita yang akan datang Kita akan membahas tentang Sejarah kehidupan Di muka bumi Berdasarkan kalah biologi Bapak akan memberikan seperti biasa Kelembahan hajatnya Bapak akan memberikan Grup Silahkan kamu membahas dari Menjelang pertemuan kita Yang selanjutnya Ada yang ingin ditanyakan? Tiga belakang Baik Untuk Diskusi hari ini Bapak menentukan Grup Yang paling baik Tampil pada hari ini Adalah Grup Tadu Silahkan Kita berikan tepuk tangan Terima kasih Berdoa Berdoa Mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Pada ketua kelas Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Ketua kelas Mungkin Bapak Akhiri Pertemuan kita Pada hari ini Sampai setia Masalah Dekat Bapak Bapak Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak